bangun cucian semalam enggak selesai ya majikan ini yang bawa itu bekas ngeteh kopi Assalamualaikum pas acara semalam itu majikan aku apa itu lulusan kuliah ini omka yang keempat kalinya ini gimana aku nyopotnya ini di dindingnya maksud aku harus naik ke nah ini ya aku lagi nyuci apa itu Biala di sini disebutnya itu buat sahih ini sama piring buat kek semalam yang pengantin itu sama majikan aku dan ini itu buat wadah teh kopi nih sabunya sampai ngaceleng kemana-mana ini patah air yang aku buat itu tiga Nisa dua ininya enggak usah aku cuci dan ini tuh nampan ada kayak kaca gitu dan aku langsung nyuci kompor kompornya kotor banget semalam itu enggak keburu banget karena apa itu tamu-tamu pulang jam 2 akunya tidur nah ini udah bersih dan langsung aku ngelap kacanya ini ya pakai sabun dan langsung cuci dapur juga ini aku lanjutin video yang kemarin Assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada sehati insyaallah semuanya pada sehat walafiat amin jumpa lagi ya sama aku Risa Pungu Channel nah di video ini aku ngelanjutin video aku yang semalam soalnya jam 2 itu tamu-tamu belum pada pulang dan masih pada joget-joget mereka di sana soalnya dua ya satu mereka ngerayain yang mau nikahan yang tamunya majikan aku mau nikahin anaknya yang umur 18 tahun dan merayain kejutan buat majikan aku itu pas dia lulusan kuliah padahal ini ayah keempat kali ya dirayain kemarin yang ramainya itu di Arab Saudi terus di tempat dia kerja di temennya dan sekarang juga dirayain lagi kalau orang baik pasti banyak temennya yang baik ya jadi sekarang aku mau bersih-bersih dapur dulu nyuci-nyuci perabotan semalam aku tinggalin tidur jam 12 ternyata majikan aku diangkut semua ini perabot-perabot lihat tuh ya perabot-perabotnya itu diangkut semua di sana jadi aku tinggal nyuci nyuci dapur baru di ruang tamu soalnya takut apa itu tamunya keburu bangun aku harus bikin sarapan juga buat mereka baru nanti di ruang tamu itu aku agak nyantai nanti seolah-olah Hai Naya ini udah aku kumpulin semua ini sama majikan mungkin semalam taruh disini ini langsung aku cuci ini tuh Biala buat teh dan piring yang agak kuning-kuning gini ini tuh khusus buat kalau ada tamu soalnya kan ruang tamunya itu agak kuning-kuning keemasan jadi bareng-barengnya itu harus sama dan ini tuh piring buat kek semalam itu kan ada acara apa itu pengantenan juga tamunya majikan jadi sekalian mereka ngerayain ya kalau kita di Indonesia itu ketemu penganten gitu ya sama apa itu acara wisudanya majikan aku dan ini tuh teh biasa jadi nggak ada yang minum yang abis itu teh susu karena disini sebutkan ini gawa kopi orang Arab juga nah disini udah mulai aku tuang-tuang dulu supaya bersih di dalamnya langsung aku kasih sabun dan ini khusus buat nyuci dalamnya kayak apa itu kayak sikat dot gitu ya Nah seperti ini supaya dalamnya itu bersih nah sabunnya sampai kemana-mana setelah itu disabun juga pinggirnya disini nah ya kalau ada acara itu majikan itu kita itu sibuk banget pokoknya capek ini badan aku itu pas bangun pagi itu sakit semua dan ini termos yang khusus buat teh sama susu sebutnya tukara disini seperti yang tadi aku kasih sabun dan aku sika juga dalamnya supaya bersih kalau enggak bersih dianya kecium bau kalau mau pakai lagi nah ya makanya kalau kalian ada yang cerita tentang pekerjaan seorang TKW itu gini-gini kalian tuh harus percaya jangan dibilang alesan inilah itulah apalagi yang istrinya kerja di Arab gitu keluarganya kerja di luar negeri ceritain pekerjaan gini kadang-kadang kalian tuh enggak percaya gitu dibilangnya itu alesan apa seperti yang di komen-komen aku kemarin ada sebab sekali-sekali itu kalian itu nanya nah ini tuh apa itu bisa dibuka jadi yang kuning ini enggak aku cuci soalnya enggak kotor jadi aku cuci yang kayak belingnya ini aja sekali-sekali kalian itu nanyanya jangan berapa sih gaji kerja di lu di Arab gitu kan kapan kirim kapan pulang Coba sekalian di kalian tanya itu gimana sih pekerjaan di Arab tuh capek enggak gitu kan jarang banget yang nanya kayak gitu yang ditanya itu gajinya berapa kapan pulang kita kerja sebagai TKW itu ya bukan nggak inget pulang atau apalama nggak pulang itu tapi kadang-kadang ada yang dipikir bolak-balik lagi gitu makanya itu ditunda lagi ditunda lagi pulang nah seperti itu nah ini aku cuci lagi soalnya habis ini aku harus langsung cuci dapur soalnya semalam enggak aku cuci dapur itu harus cuci pakai air ini nampan nampan itu bagus banget bisa ngaca sekayak kaca gitu tuh ini nanti tuh langsung aku ada tiga ini ya ada yang kecil gede dan tengah terus nanti kalau udah aku lap langsung aku masukin kayak di apa itu plastik kayak gitu jadi dianya nggak kotor pas kita mau pakai lagi kadang-kadang kan debu nah ini tuh ini yang paling gede yang satunya itu enggak terlalu kotor jadi ntar aku lap aja sambil ngaca sekarang aku mau ini kompor itu yang hitung kayak gini kalian simpan aja di air langsung air sabunnya kasih garam seperti ini ya dikasih garam ntar airnya itu air panas itu cepet banget nah aku itu nyuci kompor itu cuman pakai apa itu sabun sama air aja ya kalau susah itu kalian bisa pakai Jeep itu ada obatnya kompor itu supaya hitam-hitam itu dapat banget dia bersih total tapi disini tuh soalnya sehari kadang-kadang dua kali aku bersihin kompor ini jadi dia nggak ada yang namanya kotoran yang susah dibersihin nah sebelah ini tuh semalam apa itu entehnya susunya udah mendidih akunya apinya lupa nggak dikecilin jadinya tumpah ini juga gampang banget kok ngebersihinnya jadi buat kalian yang susah banget kompor kalian tinggal beli yang namanya Jeep Jeep itu ya itu kalian tuang dulu setelah mungkin 5 menit baru kalian gosok itu cepet banget hilangnya kalau ini mah nggak soalnya ini tuh apa cuma enteh aja kering karena nggak langsung aku cuci semalam itu ya cuma dicuci kan udah ngeteh majikan itu langsung bikin makan malam langsung makan dan bikin kopi Turki katanya kalau kita itu di Indah itu kopi hitam biasa nah ya nah ini nah ini besinya juga itu itu cuma pakai air sama sabun aja ya agak banyakin soalnya ini tuh minyak semalam nah yang sering komen kemarin katanya deket banget sih tempat nyuci piringnya ntar kotor lagi itu ya gelas-gelas semua itu kalau udah selesai semua nanti itu aku siram lagi pakai air baru dia selesai gitu nggak mungkin aku biarin kayak gini kan dia ada kepecretan dari sabun dari sini dan setelah selesai semua itu baru aku siram lagi pakai air nah seperti itu ya nah ini udah selesai ini videonya aku singkat aja ntar durasinya terlalu panjang dan ini kompornya juga apa itu besi kompornya itu nggak terlalu kotor jadi seperti yang tadi kalian rendam dulu pakai garam terus kasih sabun airnya itu air panas biarkan dulu sekitar 10 menit jadi besi ini tuh cepet banget kita nyuci nya dan mengkilat banget nah seperti ini kalau selesai itu aku siram lagi ini gelas apa jadi kayak yang komen kemarin itu nah sekarang aku mulai nyuci kompor jadi kaca kompor ini pun harus aku cuci soalnya itu buka tutup buka tutup aku bikin makanan di open itu semalam jadi ini tuh ada minyak ada telapak tangan gitu jadi aku siram aja pakai air jangan dalamnya itu jangan sampai kena kadang-kadang air itu masuk ke dalam apa itu kacanya itu jadi susah banget mau keluar air ntar ada bekas garis air keluar jadi aku itu di luar aja Nah setelah itu ini ada khusus buat kaca ntar buat narik airnya setelah itu aku lap pakai lap jadi aku tuh buat ngelap-ngelap semua lap itu putih nah ini jadi kacanya itu bersih terus yang naplok hitam itu bukannya nggak bersih itu tuh bukas capnya dulu terus capnya copot mungkin sering kepanasan jadinya dia itu kayak hitam kayak gitu nah sekarang aku mulai cuci dapur ini aku udah aku siram tadi pakai sabun dan juga air di kolong itu wajib banget kadang-kadang makanan pada jatuh nah ini ya ini semua kalau nggak di cuma di lempel aja itu nggak bersih kayaknya itu soalnya minyak ini apa itu kayaknya nggak enak deh kalau aku kalau nggak dicuci pakai sabun sama air kayak gini nah setelah itu aku tarik airnya setelah beres apa itu dapur dan kolong ini harus ditarik itu juga airnya kadang-kadang itu masih ada ntarnya ngalir setelah dapur aku mau bersih-bersih di majelis tadinya aku mau bikin video ya bersih-bersih di majelis ternyata itu apa itu ACnya dimatiin sama majikan sedangkan remotenya satu di kamar majikan satu di kamar tamu jadi nggak aku videoin nggak kuat panas dan dua belas Wow Assalamualaikum Salonnya masih sekalian lihat Masya Allah tuh soalnya semalam itu bukan acaranya mereka lihat pengantin aja ada acara apa itu majikan aku pan lulusan kuliah ini tuh yang keempat beberapa kali dirayain temen-temennya ini semalam ada kejutan aku ngambil cuci yang katanya kamu jangan dulu pergi katanya jangan dulu pergi kamu pasti bilang sama majikan kamu mah katanya tahan aku disini semalam harus ngasih tahu majikan dulu tuh kemarin di Arab Saudi yang pesta gede-gedeannya itu dan lulusan kuliah tuh di tempat kerja terus ada acaranya di rumah temennya dan ini juga semalam ini topinya tapi kuliah temen-temennya ya set banget ini gimana aku nyopotnya ini di dindingnya misalnya aku harus naik ke meja meja kuat nggak ini meja tuh tempelin aja nggak mau nyabutin mejanya juga kotor banget ini aku lemtar aku bersih-bersih di dalam dulu pisunya sampai habis sini harus pul bangun aku bersihin dapur juga karena di semua kotor aku mau bersih-bersih di dalam dulu ntar disini aku mau buat salon aja dulu sama dan iya aku masih tahu juga ya kemarin waktu bikin video bersih-bersih di dalam katanya kok lapnya cuma satu maaf ya aku lapnya bukan satu lapnya itu banyak banget tapi aku itu selalu putih tuh ini ada tiga buat ngelap meja aja nah ya soalnya kalau putih itu aku seneng banget jadi mereka akan kelihatan mana yang udah aku bersihin mana mana yang kotor banget gitu mana yang harus maksudnya mana yang kotor banget itu ketahuan kalau lap putih itu bisa dilihat ntar aja mungkin lower ataupun malam soalnya ini lebih slower aku harus nyiapin makanannya Ahmad nah ini harus dicuci tuh aku mau masukin apa itu tisu juga kedalam ini jadi aku nggak bisa bersih-bersih ini bikin video kok enggak tahu ini mau dicopet enggak nanti aku bilang dulu sama majikan sebenarnya ini tinggi aku tuh paling takut kalau toyak-taik naik-naik ngeri ngeri tuh aku mau buka pintu dan lagi Ahmad datang soalnya ulangan Ahmad jam setengah 11 itu udah dateng biasanya dia makan langsung tidur Oke teman-teman gitu aja dulu ya oke 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 oke